Setan menakut-nakuti kamu dengan para walinya. Artinya, ada manusia-manusia yang menjadi wali-wali setan. Wali-wali setan itu artinya, teman-teman setan, para pembantu setan yang melakukan tugas setan. Apa tugas setan? Atau keburukan dia, yaitu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, atau mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Itulah kerjaan setan. Maka, Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, setan akan mempergunakan manusia untuk menakuti manusia yang lain, agar tidak melakukan yang benar atau mengucapkan yang benar. Dan ini bisa kita saksikan dalam sejarah para nabi dan rasul, bahkan sampai di hari-hari kita ini. Ketika ada orang mengatakan yang benar, mereka ancam. Mereka intimidasi. Mereka berusaha untuk menyakitinya. Baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan mereka. Mereka, maka ketahuilah orang-orang yang berusaha menyakiti orang lain karena orang lain itu menyampaikan kebenaran atau melakukan kebenaran, maka mereka itu adalah awliyaus syaitan, para wali setan.